Warga kecamatan Sodong Hilir, Tasik Malaya, Jawa Barat, mengalami keracunan masal setelah menyantap hidangan hajatan dari salah satu warga setempat pada Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022, 83 orang dilarikan ke puskesmas dan satu orang dilaporkan meninggal dunia. O'Shaiful Uyu selaku camat Sodong Hilir memastikan tim medis sudah turun tangan dan memberikan penanganan intensif. O'Shaiful mengabarkan saat ini masih ada sembilan orang warga yang menjalani perawatan intensif, sementara korban lainnya sudah bisa menjalani rawat jalan. Dirawat itu ada sembilan orang, sisanya rawat jalan karena memang sudah ditangani secara intensif oleh tim medis turun langsung ke lapangan, kata O'Shaiful mengabarkan. Sementara itu, kabar duka satu warga yang meninggal disampaikan oleh Kepala Puskesmas Sodong Hilir, Popon Herlina. Popon menjelaskan bahwa warga tersebut memiliki penyakit penyerta. Malam Jumat, subuh ada yang meninggal satu, dikarenakan dehidrasi dan ada penyakit penyerta hipertensi dan jantung, ujar Popon.